Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan membuat Sabu Mubiara Ini bikinnya gampang banget Bisa untuk menu buka puasa Disini aku punya 100 gram Sabu Mubiara Bisa pakai merk apa aja Ini kita buka ya Kemudian ini kita rebus dahulu Kita rebus 1 liter air Sampai mendidih Kita masukkan sabu Mubiara Rebus selama kurang lebih 20 menit Jangan diaduk dulu ya Biarkan dia agak Setengah mateng Baru diaduk, kalau sekarang diaduk nanti bisa hancur Ini kita gunakan api sedang ya Ini udah hampir 20 menit Sebentar lagi, sekitar 3 menit lagi Kita matikan apinya Kemudian kita biarkan sampai bening Atau matang dalamnya Kita biarkan selama 15 menit Kita tunggu 3 menit lagi Setelah genap 20 menit Setelah genap 20 menit Kita matikan apinya Kita diamkan 15 menit Biar putih, bening, atau matang semuanya Sambil nunggu ini kita diamkan Disini aku akan gunakan pisang Aku punya 5 buah pisang kepok Yang sudah matang Ini kita kupas Kemudian kita iris sirom Kalau misalkan bikin banyak Ini tinggal tambahkan semua bahan-bahannya ya Bikinnya itu gampang banget Kita iris sirom aja Kecil-kecil Pisangnya ini Kita sisihkan sebentar Dalam adah Disini aku gunakan jahe Secukupnya ya Segini aja Aku keprek Kemudian 100 gram gula merah Kalau misalkan suka lebih manis Ini gulanya bisa ditambah Karena orang disini Nggak suka terlalu manis Jadi aku pakai 100 gram aja Bisa pakai gula aren Atau gula jawa lainnya Sudah selesai Kita sisihkan sebentar Kemudian dalam wadah Ini aku akan tambahkan Satu bungkus kecil santan kara Kurang lebih 65 ml ya Disini sih tulisannya 65 ml Kita tambahkan air Sampai penuh Atau 200 ml Kita aduk sampai rata Santannya Aku menggunakan takaran gelas kecil ya Kita sisihkan dulu Dalam panci Kita masukkan jahenya Kemudian gula merahnya Kemudian aku tambahkan Dua lembar Daun pandan Tambahkan sedikit garam ya Seperempat sendok teh aja Pokoknya kira-kira Kalau misalnya gula merahnya itu belum asin Bisa ditambahkan sedikit lagi Kemudian aku tambahkan gula Sekitar 4 sendok makan Kalau misalkan suka lebih manis Bisa ditambahkan Ini gula pastirnya ini Untuk menyeimbangkan rasa gula merahnya Tambahkan 600 ml air 600 ml air itu sama dengan 3 gelas ya Ini kita rebus Sampai gula merahnya larut Gulak merah larut Dan juga aroma Dari daun pandannya ini keluar ya Ini sesekali aku aduk Ini sudah mendidih ya Kita lihat gulanya juga udah larut Airnya udah mendidih Aroma pandannya juga udah keluar Kita matikan Ini mutiara yang sudah kita diamkan Selama 15 menit Masih keluar asap Kemudian aku ke sini Akan tambahkan air gula merahnya Sambil kita saring Supaya potorannya gak masuk Kita nyalakan lagi abunya Kita rebus ya Kita gunakan api sedang Kita rebus sampai mendidih Ini mutiaranya gak aku saring Tapi kalau misalkan suka disaring Juga boleh ya Sesuaikan selera aja Kalau aku langsung Aku gunakan Kita biarkan sampai mendidih dahulu Aroma pandan Dan juga jahenya itu Suager banget Ini sudah mulai mendidih Kita biarkan tetap mendidih Selama kurang lebih 5 menit Untuk lebih mematangkan mutiaranya ini ya Setelah sekitar 5 menit Kita masukkan pisangnya Yang sudah kita iris Kita rebus sekitar 3 menit Pisangnya ini 3 menit sampai 5 menit Pokoknya sesuaikan aja Karena kalau kelamaan Pisangnya itu nanti juga kelembekan ya Jadi gak usah terlalu lama Karena pisangnya juga udah matem Ini cara mudah banget Bikin kolak mutiara dan pisang Kita turun sekitar 3 menit lagi Setelah sekitar 3 menit Sampai 5 menit Sesuaikan pokoknya Mau kematangan pisangnya itu seberapa Kita tambahkan santan Ini kita aduk dulu Supaya gak ada yang menunjuk di bawah Kita rebus sampai santannya ini mendidih Sambil kita aduk Biar santannya itu gak pecah ya Ini kita bisa cicipin Kalau misalkan kurang garam Atau kurang Ini udah mendidih ya Misalkan kurang garam Atau kurang gula Bisa kita makan pas ini Tuh hasilnya tuh seperti ini Udah mendidih Kolaknya ini udah kita siap sajikan Biarkan agak dingin juga lebih enak ya Tuh seperti ini Kita bisa cicipin dulu sedikit Aku sih merasa manisnya udah ngepas ya Karena gak suka manis banget Jadi udah aku pikir sih udah ngepas Kalau misalkan kurang bisa ditambah pas ini Ini sudah siap kita sajikan Seperti ini Setelah matang Ini udah siap disajikan ya Rasanya tuh enak banget Ini tips Masak kolak Sagu Mutiara dan pisang Supaya gak berbusak Perhatikan videonya Step by step ya Disitu gampang banget Pokoknya bisa diikutin di rumah Selamat mencoba Jangan pala like subscribe dan share ya Terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Ini aku akan makan Seperti ini ya Rasanya tuh enak Seger Bismillahirrohmanirrohim Gak begitu manis banget Jadi rasanya tuh ngepas Tepes ليenrohmanirrohim Bermuda Dekas Tepes Tepes Sampai Diaryo Dekas Dekas Sampai Tepes Dekas Gak Dekas Dekas